Dari tahun 1760 hingga 1720 adalah salah satu raja Inggris yang paling terkenal dalam sejarah Inggris Namun, dibalik kekuasaan yang panjang, terdapat kisah tragis dalam kesehatan mentalnya George juga mengalami gangguan mental yang parah yang diakini disebabkan oleh porfiria Sebuah penyakit genetik yang mempengaruhi sistem Sarah Porfiria adalah penyakit yang langkah dan kompleks Gejalanya termasuk sakit perut, kejang-kejang, perubahan perilaku yang drastis Pada masa lalu, pemahaman tentang penyakit ini sangat terbatas Sehingga George juga sering dianggap gila Selama masa-masa gangguan mentalnya, George juga mengalami halusinasi, paranomia, dan perilaku yang tidak menentu Ia sering berbicara tanpa henti-henti selama berjam-jam Dan menunjukkan tanda-tanda delusi Dokumen-dokumen dalam sejarah menunjukkan bahwa keluarga dan penasihatnya berusaha keras untuk menyembunyikan kondisi raja dari masyarakat Mereka berharap bahwa ia pulih dan akan kembali memerintah dengan normal Saat ini, para ahli medis percaya bahwa Porfiria adalah penyebab utama dari gangguan mental George III Penelitian modern membantu kita memahami lebih banyak lebih baik tentang penyakit ini dan cara mengubatinya Dari kisah Raja George III adalah pengingat akan tantangan yang dihadapi oleh mereka yang hidup dengan penyakit mental Terutama yang di masa saat ketika pemahaman perawatan medis masih sangat terbatas Meskipun ia terkenal sebagai raja yang kuat, George III juga adalah manusia yang berjuang melawan penyakit yang tidak dipahaminya Walau punya penyakit mental, George III tetap memimpin Inggris dalam periode-periode penting Termasuk Perang Kemerdekaan Amerika dan Perang Napoleon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!